Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara memasang mode sweetfx atau mungkin ya istilahnya kayak memperbaiki warna pada game Resident Evil 2 ya Jadi kalau misalnya kalian main Resident Evil 2 di PC atau mungkin di konsol atau mungkin dimanapun itu kayak rasanya tuh kayak warnanya tuh kayak keputih-putihan gitu dan kurang gitu ya kurang warna menurut saya tapi nggak tahu juga sih atau monitor saya atau mungkin gamenya kayaknya memang bener gamenya gitu ya dan disini saya alhasil saya membuat apa mungkin membuat sebuah ide gitu ya video dibuat gitu ide untuk membuat RE2 ini menjadi bagus ya warnanya dan sini saya akhirnya mereset dengan mode reset disini disini kalian cukup aja menggunakan reset yang terbaru atau mungkin yang versi manapun sama aja kalau misalnya kalian mau download cukup reset aja ketik gitu ya reset enter dan kalian cukup klik yang paling atas ya dan kalian kesini ya dan nanti disini kalian akan ada versi yang paling barunya versi berapa tinggal kalian pakai aja dan setelah itu kalian cukup klik yang ini select gamenya dan mungkin pilih gamenya disini kalian pilih game RE2 ya atau mungkin kalau misalnya kalian mau game lain terserah gitu ya sama-sama aja dan sini kalian cukup klik yang ini dan sini kita akan yes dan disini kita akan menunggu sampai downloadingnya beres ya dan ini harus pakai internet kalau misalnya mau download kalau misalnya nggak mau download ya tinggal klik yang no aja tadi ya jadi kita akan oke dan sini kita akan edit reset settings ya dan disini kita akan masukin preset yang udah saya punya sebelumnya sebenarnya ini adalah preset yang udah saya otak-atik gitu ya disini kita akan copy disini kita akan simpan di folder RE2 nya ya sih kita akan paste saja dan disini kita akan masukkan ya disini di RE2 ini SFX tuber ya kalau misalnya kalian mau ganti namanya silahkan kalian mau masukin preset manapun silahkan gitu ya itu terserah kalian dan kalau misalnya ini kita akan oke aja ya disini kita akan exit karena sini ada tulisan succeeded ya jadi udah beres juga dan kalau misalnya ini si ininya ini atau mungkin configuration file-nya itu kalau misalnya kalian mau simpan di C terserah cuman saya pinginnya di simpan di D di data gamenya khususnya karena ya biar nggak hilang juga gitu ya dan disini udah ya udah beres ini kita langsung saja buka RE2 nya ya dan disini kita akan langsung menjalankan ya apakah bisa atau tidak disini saya window ya untuk ininya dan disini kita akan menunggu apakah bisa atau tidak sepertinya ini nggak bisa sih ya crash nah kalau misalnya crash kayak gitu caranya gampang banget untuk mengatasinya kalian cukup klik yang aja yang DXG ini DLL dan log ya disini kita akan pilih dua-duanya gitu ya disini kita akan rename salah satu aja disini D3 D11 ya disini kita akan enter dan di sini kita akan langsung saja buka RE2 nya ya dan kalau misalnya kalian tadi udah diganti namanya salah satu dan kalian pilih dua-duanya itu nanti bakal langsung ke ganti dua-duanya gitu ya dan semoga ini bisa aja sih ya nah nanti akan muncul seperti ini si risetnya nanti akan sedang melode gitu ya dan nanti ini akan keluar gitu ya untuk ininya untuk risetnya semoga aja bisa sih ya Nah jadi ini kayaknya udah jalan sih untuk risetnya ini nah ini kita akan ya oke saja ini kayaknya udah jalan nah warnanya juga udah lebih bagus ya warnanya udah lebih bagus dan disini mungkin saya akan main disini saya akan load gamenya yang ini aja deh ya yang ini yang escape the lab nah disini adalah yang hampir ke ending ya ini disini kita akan menunggu saja ya kan sampai loadingnya beres ya apakah bisa atau tidak dan ini juga si ininya setting risetnya ini udah saya atur-atur ya Jadi kalau misalnya yang RE2 SFX tuber itu saya udah atur-atur ya dan jadi ini adalah hasilnya ya jadi ini adalah hasilnya dan kalau misalnya kalian mau lihat yang aslinya gitu ya Coba disini kita akan continue dulu disini kita akan continue juga nah disini adalah setting-settingnya dan kalau misalnya kalau misalnya kalian download gitu ya dari steam yang apa ada yang bikin yang kayak gini juga itu cuman sampai di sini ya kalau nggak salah jadi cuman harus cuma sampai di sini deh kalau nggak salah jadi saya ada tambahin efeknya kalau misalnya kalian mau download silahkan cek deskripsi di bawah ya jadi ini adalah efeknya gitu ya dan komisinya yang saya saya sampai tambah HDR dan adaptif sarpen ya atau mungkin sharpen ya apalah itulah pokoknya untuk menajamkan ya jadi biar lebih tajam dan kalau misalnya kalian mau membandingkan gitu ya sama yang aslinya yang aslinya tuh kayak di sini kita akan efek to go key masih kita akan pencet 9 aja ya ini kan sini kita akan home ini kita akan eh kita akan salah tetap pencet dulu ya pencet 9 sini kita akan udah ya guys kita akan home dan sini kita akan klik yang 9 ini ya Nah contohnya kayak begini ini adalah yang aslinya dan ini adalah yang setelah di mod ya jadi perbedaannya lumayan banget ya ini adalah perbedaan ya kan setelah di ini jadi ya lebih bagus juga sih ya untuk ini jadi kalian bisa lebih puas juga gitu untuk melihat warnanya dan ya kayaknya cukup segitu doang sih untuk videonya gitu ya jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa nama saya kaya datang berkasihan dan thanks for watching bye-bye selamat menikmati